Halo semuanya, selamat datang di channel McDevostar. Kita kembali lagi untuk melanjutkan edisi dari game mahalnya. Pada episode kali ini, kita lihat sebuah game mahal banget yang pernah gue mainkan di handphone Android dengan harga 400 ribu rupiah. Ini adalah sebuah game remaster darinya game PS1. Mungkin kalian pernah bermain game ini dan kalian ingin bernostalgia kembali dengan harga yang gila banget. Tapi seperti biasa, pin kolom komentar. So, welcome to Saga Frontier. Remaster. Oke, ini guys Saga Frontier dimana disini ada sebuah cutscene dan ini minginkan gue sama sebuah game Final Fantasy yang kemarin juga dengan harga cukup mahal yaitu 270 ribuan dan sekarang itu harganya 400 ribu untuk game sebuah game remaster dari Square Enix ini. Emang gak ada halak ini Square Enix ya. Kalau remaster game di handphone Android lagi itu ya mahal banget ya. Mungkin dari kalian yang lahir di tahun 90-an pasti pernah memainkan game ini. Walaupun gue memang belum pernah sama sekali bermain game ini. Dan game ini dirilas pada tahun 1997. Jadi mungkin kalian masih pada belum lahir. Di sini ada new game, load game dan di sini udah full touch ya. Jadi gak perlu pake dipet lagi di main menu-nya. Di sini ada library, new game, load game, sama config. Kita coba di config. Dan seperti biasa bagi kalian yang ingin harga di developer dan suka banget sama gamenya beli di Play Store ya. Pin kolom komentar menuju Play Store dan di situ kalian bisa cloud sync. Jadi kalau misalnya kalian ganti handphone kalian masih tetap bisa melanjutkan permainan kalian. Tapi kalau misalnya download di pin kolom komentar yang gratis itu atau yang mod-nya. Itu kalau misalnya kalian ganti handphone kalian gak bakal bisa lanjut lagi karena kalian tidak menyimpan gamenya atau save datanya di cloud atau di online gitu lah pokoknya. Oke di sini ada sistem. Pertama di sini ada map huge location. Kita atur di sebelah kanan aja untuk map-nya ya. Terus ada virtual pad display, simple menu display, map alka, blablabla. Dan di sini juga ada map speed setting, battle speed setting. Sama seperti game sebelumnya itu panel kotak C8 ya. Di mana ada speed setting-nya. Selanjutnya di sini kita akan memilih karakter yang kita inginkan. Di sini ada 7 karakter yang bisa kita gunakan. Pertama di sini ada Emilia. Cuman gak dijelaskan untuk kelas atau world-nya itu apa gitu. Di sini ada Emilia, ada Lute, terus ada Aret, ada T-200 City, terus ada Acelus, Blue, sama Riki. Oh bisa dilihat guys. Riki itu adalah seorang monster ya. Atau rasanya itu adalah monster. Ini ada Human, Blue. Lah cowok dia gue kira tadi cewek anjir. Heart Mystic. Oke. Eh untuk namanya sembarang aja kali ya. Ade dong. Oke kalau mencari loading kayak gitu itu berarti lagi nge-shape ya. Jadi ada auto-shape-nya. Tentunya untuk grafis sendiri pasti ditingkatkan dari grafis yang ada di PS1. Karena ini versi remaster ya. Ini bisa di-speed up. Ya grafisnya cukup lumayan kalau misalnya dibanding dengan PS1 ya. Gina. Oke ini kena-tua yang kita gunakan. Dia tiba-tiba bangun ya. Oke sekarang kita bisa jalan dan di sini menggunakan analog ya. Dan analog. Anjir cepet banget. Oke. Jadi di sini ada speed hack-nya ya. Kalau misalnya kita hidupkan ya dia bakalan cepet banget gitu. Jadi gak cuma speed hack di cutscene-nya ya. Atau di dialog-nya. Tapi di gameplay-nya juga ya. There are people in store. Ada manusia di dalamnya katanya. Dan di sini ada set. Kita bisa quick set ya. Oke. Nice. Tapi gak ada slot-nya nih masalahnya. Seharusnya ada slot-nya ya. Dan ini. Oh iya. Agak lama juga. Ada dust. Oke di sini kita bisa dust atau lari-lari. Dan kita bisa jalan-jalan kayak gini. Oke dan di sini ada menu. Oke. Di menu di sini ada status. Ada item. Ada combo. Ada switch. Equipment. Art. Tekan dua kali kali ya. Oh iya. Tekan dua kali. Baru bisa. Nah gini. Ini tempatnya agak aneh ya. Kayak bukan di bumi gitu. Nah kan. Kayak bukan di bumi. Dan ini bisa masuk-masuk nih. Udah kayak labirin aja ini. Dan. Hmm. Kita balik lagi guys. Ya ini labirin ya. Rumahnya udah disuguhkan sebuah labirin. Anjir. Oh bukan nih. Soalnya ini beda nih tempatnya sama yang tadi. Hampir sama ruangannya. Cuman iya ini beda kok. Cuman desainnya aja hampir sama untuk ruangannya. Sebenernya kita cari apa disini. Mungkin kita kejar yang menghilang tadi kali ya. Si. Eh ada orang. So you're the human girl. Mentirin ada blue powers. Oke. Who are you? Stop stare at. Oke tidak ada apa-apa. Cuman ruangannya itu hampir sama. Dan warnanya doang yang. Agak beda ya. Disini biru nih. Kita cari lagi ruangannya. Monster. Wah. Kita masih belum bisa ngelawan kayaknya. Kita gak bisa naik atas itu. Tempat teleport kayaknya. Apa yang terjadi? Hmm. Bener. Tempat teleport ya. Teleport kemana kita? Dan ini tiba-tiba banyak banget ini. Eish. Ada landslode dong. Dia nujuk dari belakang. Dan. Eih. Weh weh weh. Dia mati. Protolute. Oke. Ada darahnya warna ungu guys. Hey. Masih hidup? Ini dia. Yang cucuk kita tadi. Gak bisa disamperin kah? Gak bisa disamperin guys. Ya gak bisa disamperin. Kayaknya kita harus balik ya. Darah kita tadi udah hilang aja disini. Dan ini kita gak tekan ya. Kalau misalnya kita masuk ke top situ. Dia langsung teleport aja gitu. Gak ada option. Dia 1-0 gitu. Coba kita ke atas lagi. Apakah bisa ngelawan musuh sekarang? Karena kita udah mati hidup lagi gitu. Gak. Gimana ya ini? Nah ini dia nih. Bener nih. Oke. Kita ketemu sama. Namanya kita adalah Aselus ya. Dan terus kita ketemu sama. Marcellus King. Dan ini tadi prototator Ophros. Yang. Nyoncok kita dari belakang tadi ya. Oke. Mungkin setiap karakter bakalan beda jalan ceritanya ya. Oke. Kita punya temen sekarang. Dan disini ada 5 slot. Dan ada 3 tim. Hmm. Kita bisa ngebawa 5 orang. Dan kita bisa atur. Kedalam 3 tim. Jadi 15 orang lah. Dan ini sama aja kali ya. Oh beda beda. Training role. Oke. Tempat beli-beli ya. Tapi masih kekunci semua nih. Oh ini kebuka. Ada. Org disini. Hmm. Gak bisa. Kayaknya ini harus ekspor terlebih dulu deh game-nya. Dan banyak banget nih karakter-karakter dalam game-nya. Gak bisa ngapa-ngapain juga. Gak ada tombol buat action. Ngambil sesuatu gitu loh. Ditanya gitu langsung gitu. Gak ada action buat nanya gitu ya. Mungkin ini langsung ngelawan monster-monster tadi ya. Karena kita udah punya temen. Kan kita masih belum siap untuk combat katanya. Dimana training ground itu? Ya. Kayaknya dapet item ya. Itemnya langsung bisa diambil gitu deh. Kalo misalnya kayak gini kan gak bisa lewat nih gue nih. Harus tekan dash baru bisa lewat. Nah. Dia bisa. Dia bisa lompat gitu. Lah. Kok dijatuhkan? Oke. Nah. Kita kesini. Let's start the training katanya. Bisa. Tadi kenapa gak bisa? Oke. Disini sistemnya kayaknya ya. Itu. Turmbus. Ya. Turmbus. Dan disini ada attack. Nanti mungkin ada. Match-nya juga. Atau skill-nya juga ya. Kayak game Final Fantasy gitu. FF Final Fantasy ya. Bukan MF-nya gitu. Hehehe. Oke. Yes. Turmbus. Serang lagi. That's it. That's it. Attack. Again. Kayaknya dia dulu tiba-tiba ya. Tapi ini turmbusnya juga gak langsung real time gitu. Again. Dipercepat coba. Kita sekarat ini kayaknya. Dan. Level up nih. Bentar. Partinya cuma ada satu doang. Dan. Bisa ada free. Ada star battle. Ini ada temen kita nih. Satu nih. Iya. Oke. Itu temen itu gimana tuh. Kita mampus. Wait what? Oke. Oke. Udah untuk sekarang katanya. Oke. Dia bakal ngajarin kita tentang sebuah rahasia pertarungan. Secret mythical fighting katanya. Apakah bisa kembali lagi ya? Nah kan. Oke. Apakah kita dapet jurus? Star battle. Selanjutnya dapet jurus. Nggak. Tetap aja. Disini bisa ganti. Martial art tetap. Defense. Flea. Coba punch. Demeknya cuma 7 doang. Langsung mampus kita. Next lagi katanya. Problemnya adalah jurus gue tuh gitu-gitu aja gitu. Dan disini bisa atur ya. Depan atau belakang. Oke. Star battle. Apakah bisa diganti? Lah. Gue ngapain? Ini auto battle lah. Tetap aja gue mampus ya. Nggak bisa. Gue sendiri soalnya. I teach you the secret of mystic fighting. I teach you the secret of mystic fighting. What? Maksudnya apa? Coba gue keluar lagi. Balik lagi. Apakah tetap ngelawan? Kalau misalnya tetap ngelawan. Berarti ya cuma gitu-gitu aja gitu. Di area ini. Atau di training combat ini. Nggak kan? Atau kita harus naikin level dulu kali ya. Training dulu kali. Nggak ada apa-apa disini. Kita ya mampus. Dua lawan satu. Anjir mana gue nggak punya skill sama sekali gitu. Si anjir. Nah mampus gue. Apalagi yang terbangin dia jalan duluan. Karena speednya kencang kali ya. Eh. Gue tadi kenapa tuh? Kini split. Kayaknya masih bisa bertahan. Eh. Tadi ada dua pilihan lah. Wait ya. Tadi ada dua pilihan. Oke next. Selanjut. Tadi ada dua pilihan untuk serangnya. Ini apa? Oke disini ada ini split ya. Kita coba. Oke. Dia akan menyebabkan efek aja. Stun. Nice. Dia nggak bisa nyerang. Lagi. Stun lagi dong. Boom. Tapi damage-nya ya kecil banget. Langsung attack aja nih. Nice. Oke. Nah seperti itu kalau misalnya ada semacam attack lainnya bisa di combine gitu. Bisa diatur gitu. Next again. Jadi setiap next level mungkin kita dapat jurus ya. Ada skill. Aduh salah gue. Kenapa yang itu dua. Wah anjir doangnya. Anjir. Sini satu. Helplon gitu. Sini satu mengampus dah. Nggak bisa. Oke. Itu masih di game-nya dari Saga Frontier. Menurut kalian seperti apa? Ya ini sedikit simpel sih. Oke nanti kita lanjut kembali untuk pemain game ini. Dan kalian bisa lukis untuk pemain game mahal apalagi selanjutnya. So stay cool and see ya. Sub indo by broth3rmax